Pantoloan, Kota Palu di Sulawesi Tengah Pantoloan, Kota Palu di Sulawesi Tengah Pantoloan, Kota Palu di Sulawesi Tengah Pantoloan, Kota Pantoloan, Kota Pantoloan, Kota Pantoloan Pantoloan, Kota Pantoloan Pantoloan, Kota Pantoloan 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 gitu cakep banget ya ya enggak papa tenang aja masih ada sunrise dan sunset untuk 8 hari kedepan dan untuk tidur semalem saya nyaman enak kok tidurnya di 6 kemarin AC nya enggak terlalu panas juga enggak terlalu dingin ya sedang lah cuman kurang dingin dikit gitu aja tapi masih oke oke ini sekarang jam 4.58 atau jam 5 pagi habis ini kita akan menikmati sunrise hari kedua kita bersama KM lapopar ini Oke sekarang kita nikmati dulu momen sunrise bersama KM lapopar ini di laut Jawa Kalimantan selamat menikmati tutul dun Terima kasih telah menonton 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 ini dia untuk makan kita pagi ini nah harganya Rp35.000 masih panas dimana Rp35.000 ini standar ya Mas ya standar Rp35.000 kalau di ini 2828 28 kalau kalau di darat itu mentah Oh udah matang gini Oh ya ini Rp7.000 nya jasa oven sama pajak kapal Oke tapi ini masih sangat worth teman-teman menurut saya ini masih murah ya nih ini saya akan menjadi salah satu penyumbang sekarang Mart untuk 8 hari kedepan 6 hari kedepan karena jujur kalau saya makan makan makanan kapal kemarin udah dicoba angkat tangan saya ini jatuhnya Mas Rizky jadi makanan saya diambil Mas Rizky dua-duanya Mas Rizky yang makan gitu entah kenapa udah sugesti kayaknya teman-teman dari dulu itu jadi kita makan ini ya menu makan kita pagi ini lihat wah nasinya masih keluar asapnya masih panas ini salah satu favorit saya kalau masih anget-anget gini Oke kita makan dulu selamat menikmati 14.000 teman-teman ini kita masuk ke dalam dan mas Rizky ambil makanan kita lihat abis ini menu makannya apa ya untuk pagi ini nih menu makan mas Rizky dua porsi langsung ini lihat ada ayam sosis kerupuk sama saus nah ini kerupuknya nggak ketinggalan ya kalau kemarin ketinggalan kemas emang kerupuk haspel ini atau gimana mas kerupuk udang goreng munggu Mas Rizky terus untuk pagi ini dapat air mineral 330 miri amidis wah dari sini dapat susu apa nih susu tenggu susu tenggu rasa strawberry nih untuk menu makan kita pagi ini nah oke nih tempat kita enak kok kemarin tidur sini ya aman posisi Rp20.000 berarti Pak kalau mau ngecas ini Pak nggak apa-apa udah udah ada wibinya ada bio itu ano tadi malam tadi beli itu saya kira kan kayak di daerah tuh maksudnya beli tiga jam kalau dipakai satu jam terus direhatkan masih sisa dua jam oh ternyata tiga jam sudah menurut-turut-turut 14 jam 4 jam 50 yang 12 jam tuh yangified2 atas ada sedikit 12 jam tuh 50 itu dia bebas ya tapi kalau kalau bayar di mana 70 enggak malah infeksi disini sama kalau di D7 belakang sana enggak pakai kartu apa-apa harus telekomsel nggak maksudnya WP kan penyedia WP kan ada pakai satelit bisa kok Pak telekomsel ini dari semalam saya kira karena deket pulau kan tapi tadi pagi ayo berarti situ HPnya yang bagus mungkin enggak ini ada saya kan ada Indonesia tapi telekomsel apa paketnya enggak ada telekomselnya Pak ada yang baru beliau dikasih mati aku ya Indonesia dikasih mati dulu ya Oh ya internetnya pilih ini loh Mas dikasih mati dikasih mati dikasih mati dikasih mati ini sekarang 950 Wita nah dimana ini kita udah bangun tidur ya Mas ya barusan tidur meskipun enggak dingin-dingin amat disini tapi oke lah tidur kemarin bukan kemarin tadi ya dan saya mau ngasih ketau ke teman-teman ini ada salah satu fasilitas di kapal ini yang menurut saya sangat membantu kita dalam perjalanan kali ini ya jadi di kapal ini enggak enggak suntup-suntup banget enggak bosan-bosan banget seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya kalau kita naik kapal Oke Oke nih saya tunjukin dulu ya kira-kira fasilitasnya apa dan sebelum saya nunjukin fasilitasnya untuk fasilitas di kelas ekonomi itu ya seperti ini jadi kasur duduk ramean gini sama teman-teman banyak kenalan orang-orang baru seru ya Mas ya dan untuk tasnya biasanya kalau orang-orang yang barang bawahnya banyak itu ditaruh di bawah-bawah gitu nah seperti itu teman-teman kalau pas beruntung itu ada di deck 4 itu apa namanya ada colokannya di setiap kursinya kasurnya di setiap kasurnya gitu nah ini tadi kita dapat info dari penumpang sebelah kita ini katanya kalau mau ketahui lah di deck 4 itu bersih katanya nah ini kebetulan udah lumayan gerah jadi mungkin habis ini setelah saya sepil fasilitas terbaru yang sangat membantu ini kita lanjut mandi ya oke saya sepil dulu fasilitasnya ya fasilitas yang pertama teman-teman jadi dipenis ini sekarang itu menyediakan fasilitas wifi tapi berbayar nih si wifi kita konekin kita coba ya ini fasilitas yang mahal harganya sangat-sangat sangat berharga ini daripada dulu hehehe waktu nggak ada ini kita masukkan nomor HP ini kita masukkan nomor random aja ya ini ya 1234567892 coba nah ini berbayar nah ini untuk harga paketnya teman-teman paket 4 jam kecepatan 8 MB 30 ribu paket 6 jam kecepatan 10 MB 40 ribu pakai 12 jam dengan speed 6 MB 50 ribu ini untuk harga paketannya jadi menyesuaikan kondisi kebutuhan teman-teman juga ya sudah pengen yang apa gitu untuk pembayarannya bisa bayar di Sagaramat nah kalau mas kalau yang tadi bapak-bapak tadi ada admin 20 ribu 20 ribu kalau bayar di offline oh apa-apa dia nggak beli di sini dulu mungkin langsung beli di sana voucher tadi ada ya bapak-bapak ke sini lah deh itu katanya kalau beli di Sagaramat langsung itu 70 ribu teman-teman yang 12 jam gitu ya adminnya mungkin ya nah ini kalau beli di sini harganya 50 ribu nih pembayarannya bisa kalian nih banyakkan pilihan pembayarannya nah mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya ini kan di laut enggak ada sinyal kok ada pembayaran dana gopay link ajak ovo shopeepay qris gitu kan nah kalau kalian yang mungkin pakai sim card di luar telekomsel itu kalian mungkin bayarnya cuma bisa di Sagaramat aja cuman kalau kalian punya telkomsel itu nah ini kabar baiknya teman-teman ini yang berharga paketnya ya untuk telekomsel wah HP saya yang ada kartu telekomselnya ini buat ngerekam ini teman-teman nah pinjem HPnya masih gitu pinjem Mas yuk nah jadi kalau untuk telekomsel itu ada sinyalnya ya Mas ya dan sinyalnya itu full 4G teman-teman nih ini mati ya Mas ya hidup Oh hidup tapi kok nggak keluar Oh ini 4G ini nah 4G teman-teman dan paketannya itu bisa pakai paketan kita sendiri Nah itu luar biasanya lagi teman-teman jadi kita bisa internetan di sepanjang perjalanan ini pakai kartu telekomsel kalau di luar telekomsel itu bisa pakai voucher tadi ya Nah kalau pembayarannya kalau kalian eh daripada kenalin tadi emang-emang nggak mending tanya ke penumpang sebelah aja minta hotspot bentar gitu loh buat beli buat beli buat pembayaran tadi gitu ini coba kita tes buka YouTube ya kuatnya ya kalau WA lancar teman-teman kalau WA Instagram itu lancar cuman ya agak eh sabar lah gitu nih kita lihat YouTube tadi ngetes YouTube bisa bisa cuman ya agak buffering ya nih coba yang agak ringan aja deh apa yang agak ringan Instagram sorry guys enggak ikut punya HP jadinya nih coba kita bisa lu kan bisa nih untuk Instagram guys sangat-sangat membantu meskipun harus bersabar ya kalau WhatsApp lancar kalau WhatsApp gitu Oke ini adalah fasilitas yang luar biasa dari pelni nah dimana ini sangat membantu aku banget ya kalau dulu naik kapal itu bener-bener nggak ada sinyal lah bener-bener belas teman-teman ini sekarang bisa WhatsApp-an ada urusan kerjaan atau apa gitu kan bisa dikontrol lewat WhatsApp atau apa bisa hubungan lah masih aman teman-teman gitu Oke sekarang eh kita sepil dulu tempat kita seperti ini deh sudah udah enggak ada apa-apaannya ya udah kasur aja bersihnya dan nomoknya seperti ini nih colokannya full seperti ini teman-teman oke fasilitasnya udah kita sepil sekarang kita otw ke deck 4 kita cari toilet yang bersih mandi dulu ya oke kalau disini tadi toiletnya agak kurang kita otw deck 4 dulu oke kita otw kita ke deck 4 dulu kita mau mandi nih udah bawa perbekalan nih nah kalau di kapal pakai celana pendek gini aja enak teman-teman lebih santui kita ke tempat kalau disini ruangan privasi ini lebih enak nih kita turun 6 apa tuh tumpah ini di deck 4 teman-teman kemana yang sepi kita keliling-keliling dulu nih kalau turun ke deck 3 nanti dah kita keliling-keliling lagi ya itu bisa kok dibuka bisa dibuka disini adalah tempat antri makanan biasanya dari kemarin makanannya di Mas Duderus yang yang tempat apa namanya antri nih sepi guys loh kalau di deck 4 ada colokan semua dingin ya sini ya disini dingin teman-teman apa dingin karena enggak ada orangnya mau mau mandi mau mandi ya bang cari yang sepi nih bang cari yang sepi wuh lampu lampunya mati nih mana saklar yang enggak ada ya bersih tapi Mas bersih ya Mas tak cek dulu cek 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 wuh bersih sih wuh ada harta karun enggak ada lampunya enggak ada lampunya enggak tapi enggak ada lampunya mana tadi Mas yang oke sana wuh ada harta karun enggak apa-apa wanita banget ya enggak ada orangnya tapi gelap enggak ada saklar ya apa itu bang bukan enggak ada enggak kan enggak cari-cari gaya enak Mas Oke teman-teman kita otw mandi dulu nih saya di sini masih ke di samping Halo kita mandi gelap-gelapan nih Oke sini bersih 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 mas Oke kita lanjut mandi dulu teman-teman nah berjumpa lagi di tempat singgah sana kita nih ini sekarang jam 10.40 Wita ini kita udah kelar mandi tadi mandinya enak sih meskipun agak gelap-gelapan tadi ya tapi kalau disana tadi itu harus berdua sama Mas Rizky kalau sendiri kayak agak gimana ya soalnya kondisinya agak creepy Mas ya agak gimana gitu soalnya nggak ada lampu nih tapi kalau berdua gini aman teman-teman ini udah seger nah udah kembali hidup lagi ini rasanya enak banget kalau berjumpa mandi mungkin habis ini kita keluar kita kulineran aja deh kita makan-makan di pelni yang belakang tadi kira-kira siang ini ini kita makan apa Oke kita meluncur dulu gue singgah sana selama 8 hari ini ini punya saya agak apa namanya obang-lobangnya agak banyak nih jadi rumah yang kerasa nih yuk kita lanjut dulu ntar kalau misal pasti balikpapan atau dimana ada yang jual itu apa namanya jual tikr itu kita beli ya waduh belan itu Oke kita lanjut keluar dulu Oh ya ini perlu dicontoh ini buang sama pada tempatnya ini ada yang bioskop teman-teman cuman untuk bioskop kita lihat nanti aja ya besok bukan nanti besok-besok itu aja masih banyak hari ini kita mau kulineran dulu oke teman-teman nah ini tadi balik balik ke kamar ke kamar mereka tempat dulu ambil minuman dan ini lihat disini tadi ternyata di luar hujan teman-teman di bekas airnya nah terus itu ada pulau yaitu pulau Masa lembu itu lewat pulau kita nah tapi kalau pas kita kondisi naik kapal biasa lewat sini itu ada sinyal dikit teman-teman cuman karena kita ini ada sinyal 24 jam jadi ada sinyal terus seperti itu teman-teman nih oke kita geser ke bagian belakang sana yuk kita cari makan dulu ini banyak penumpang yang di luar yang menikmati santai-santai gini menikmati situasi dan kondisi yang ada untuk obatnya dari kemarin aman sih nggak kerasa teman-teman ya semoga aja sampai finish nggak kerasa gini ya biar sehat-sehat di badan Mas ayo Mas belakang Mas yuk kita ke belakang teman-teman nah kita mau jajan di belakang enaknya makan apa ya kita cari duduk dulu saya baru beli makan kita duduk sini ternyata tadi baksonya disana belum ready teman-teman jadi kita gagal makan bakso nih nah dan tadi kita juga ada beberapa cerita ditegur sama petugas pelni ntar saya ceritain ntar kalau udah di ruangan pas santai gitu ya ini kita sedang menikmati santai di bagian belakang kapal nah di belakang sini ini santai enak gini oke nih jam 11.06 itu nampak orang-orang udah ada yang ngambil makan itu cuman kalau ambil makan ntar aja deh makan saya mau itu aja pengen jajan aja sih pengen makan-makan dan bakso gitu aja ingat-makan katanya tadi disini kan belum ready teman-teman katanya bakso nya yang ada mungkin disuruh tanya ke dek lima gitu ya mungkin habis ini kita ke dek lima ya kita lihat siapa tahu ada ini kita ke dek lima teman-teman nih makan bakso ternyata ada nah ini harganya kalau ditulisan ini 35000 teman-teman ini makan bakso dan Mas Rizky barusan ambil jatah servis makan nih Nah untuk makannya apa kita lihat nanti ya teman-teman Oke nih kita udah makan bakso di sini kita Oke kita makan dulu kembali ke tempat kita teman-teman ke Singgah sana jam 11.46 dan ini untuk menu makanannya ini tadi yang sini isi satu ya yang sini isi tiga ini dua makanan jatahnya Mas Rizky ini dua-duanya ini nanti habis ini kalau nggak percaya kita lihat nanti habis dua-duanya ini makanya tadi masih tidak makan bakso karena jatahnya makan dua ini nah ini Mas Rizky testimoni Mas rasanya enak nilai nilai 0-10 dua enak Oh oke berapa nilai 5-5 waktu setengah Oke lah nasi ini gimana nasi ini tapi nasi ini sekarang udah berbenah loh ketimbang yang dulu kalau dulu itu enggak jelas Kak ngelor Kak ngitur kalau sekarang nasi ini udah enak sih teman udah bener lah nih ini mas Rizky udah berbenah nasinya udara oke lautnya juga oke kebersihannya juga udah oke teman-teman mantap 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 dan tadi ada sedikit cerita teman-teman waktu kita keluar tadi sebelum ambil minum itu kita dapat teguran teman-teman teguran biasa kalau naik kapal pelni ini teguran masalah kamera seperti itu jadi ya ditanya buat apa rekam-rekam ada izinnya belum terus ya kita debat dikit belum gitu kan terus itu terus dia bilang kayak misal kalau belum rumah sama yang saya masukin saya rekam tapi enggak ada izinnya gimana loh kan enggak bisa gitu kan ini beda konsep transportasi umum sama rumah pribadi kan beda ya gitu kalau rumah kan memang pribadi kalau transportasi umum kan untuk umum lah itu ya biasa lah kalau gitu sebenarnya kalau apa ya kalau ada yang enggak bener atau kurang benar itu kan diperbaiki sebenarnya gitu enggak malah lari itu malah menggambing hitam kan gitu ya seperti itu teman-teman tadi dapat teguran lagi waktu di kafetaria tadi juga gitu waktu mau beli makanan tadi bukan yang di deck lima yang di atas tadi ya gitu mau tanya bakso tuh terus saya kan nyalain kamera itu HPnya ngapain tuh rekam-rekam gitu kalau belanja 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 aja terus harga megam dapat teguran lagi gitu teman-teman ya saya sih santai aja soalnya gini teman-teman kalau misal kita nanti kan tadi disuruh izin ke Satpam kalau saya pribadi kalau misalkan izin itu apa ya nanti nggak bisa natural teman-teman gitu kalau gini kan bisa natural ya bisa ya apa adanya gitu loh kalau udah izin itu kan nantinya kan mungkin bisa diperliving dulu atau apa gitu kan malah ya kebanyakan ini itulah seruan yang natural seperti ini ya biar apa adanya itu teman-teman Oke ini sekarang jam 11.51 ini kita santai-santai di situ ini kita santai-santai dulu di sini nanti mungkin ya kita keluar kalau jam-jam tua an gitu deh atau ntar lihat aja sikon dan situasi dan kondisinya seperti apa menyesuaikan aja oke sore jam 15.38 kita barusan bangun tidur dan barusan dari toilet nah seperti biasanya kalau dari toilet selalu menemukan harta karun tadi di toilet Mas Rizky nemu harta karun nggak ketua tadi enggak ya tadi mau mandi nemu sekarang nemu ini merupakan hal yang wajar mungkin disini lebih biasa itu teman-teman normal day-day in normal day selama 8 hari ke depan oke ini sekarang jam 1539 posisi kita itu disini teman-teman tapi sepertinya ini tidak akurat ini sepertinya harusnya udah kurang naik di sebelah sinian sepertinya gitu nih Oke tapi sini kita mau keluar mau santai-santai di luar sama mau sholat asal gitu Nah apa mau disepil toiletnya dulu kemarin belum saya spill toiletnya ya toilet yang terdekat dari tempat kita saya spill dulu deh di situ ya Oke kita spill toilet terdekat terdekat dari tempat kita ya di sini kalau depan ini kan toilet wanita ya kalau kita yang belok kanan di tempat pria teman-teman ini kalau untuk masalah bau udah nggak usah ditanya teman-teman ini mending ini udah disiram yang tengah itu tadi nggak bisa disiram yang sini kita muter sini dan disini tuh ada tempat charger gini teman-teman di sebelah sini juga ada sih nah disini ada tempat charger juga jadi tempat chargernya ini ada USB biasa sama TFC 5 volt 3 ampere uh lama berarti kalau ngecharger disini ya 5 volt dimana ini benar-benar sangat peningkatan ini ya daripada tidak ada sama sekali ini kita udah ada di luar ini jam 15.49 nah dan kalau kalian perhatikan dari tadi banyak orang yang petugas pelni yang keliling kopi-kopi pop mi wifi gini ya itu kayak bapak baju merah nah sekarang yang jualan di pelni itu nggak kayak dulu teman-teman kalau dulu kan banyak yang jualan bahwa dagangannya gitu ya sekarang cuma orangnya aja terus nanti misal kita beli dicadat kursinya berapa nanti diantarin seperti itu teman-teman untuk yang jualan sekarang perbedaannya gitu nah inovasi baru tuh dan disebelah sini ada pulau teman-teman setelah saya cek ini sampai disini nih daerah sekabung sungai Bali ini udah Kalimantan tapi masih Kalimantan Selatan nah nanti kita akan sandar di Kalimantan di Balikpapan sini teman-teman di Kalimantan timur eh bentar 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 nih ah susah ini kalau tangan satu ya nah nanti kita akan sandar di Balikpapan sini nah jadi diperkirakan sih estimasi karena kemarin kita molor estimasinya jam 1 ini sampe nya ini enggak tahu ya kalau karena kita molor kecepatannya ditambah jadi estimasinya tetap sampai on time kita lihat aja nanti estimasinya sih jam 11 malem kalau jadwal aslinya gitu ini masih melewati jamin pulau dan kita mau lanjut sholat dulu teman-teman di sebelah sini untuk sholatnya untuk tempat wudu nya nih kita lihat bersih kok enak tempat wudu nya nih dilarang kencing ya di sini Mas Dut jangan kencing Mas Dut ntar kenceng di sini eh kita wudu dulu Hai ini sekarang jam 16.07 Wita nah dimana Wita ini satu jam lebih cepat dibandingkan WIB ya Wita waktu Indonesia bagian tengah WIB waktu Indonesia bagian barat dan setelah selesai sholat tadi saya ini beli mie sedap nah mie sedap goreng ini harganya Rp17.000 teman-teman dan kalau kita beli di Sagaramark di atas ini di depan itu kita juga dapat setruk teman-teman nih jadi resmi ya nah ini setruknya Rp17.000 nah kalau resmi gini kan enak maksudnya harganya pasti gitu teman-teman kalau ukuran ini Rp17.000 di kapal sih masih oke lah teman-teman yang agak kaget kemarin itu yang aqua itu loh teman-teman yang aqua Rp15.000 ya itu yang agak mengkagetkan oke di mie nya kita tunggu sampai matang dulu abis itu bumbunya kita masukin dan tadi dapat announcement kalau ada pengenjakan tiket jadi sekarang pintu-pintunya lagi ditutup karena kita udah terlanjur di luar jadi enak santai di luar sini oke kita tunggu minyak matang sama kita tunggu ada pemeriksaan tiket tadi kelar makan mie dan untuk kecepatan kapal ini rata-rata di 32-33 km per jam teman-teman nih untuk kecepatan kapalnya buat kalian yang nanya kecepatannya berapa ini kecepatan kapalnya dan tadi kita beli lasegar ini ini harganya Rp14.000 setiap pengeluaran nanti totalnya akan ada di sini pengeluaran selama perjalanan kali ini ya oke ini kita santai di sini harusnya ada pemeriksaan tiket ya cuman mau ngerekam ini agak canggung pasti ditekur ntar ya udah ngapain rekam-rekam mes gitu jadi enggak kerekam gak saya rekam teman-teman untuk mengajakkan tiketnya keharusan malas berdebat nah gitu dan oke ini kita santai disini sambil nunggu momen sunset ya sunset di Kalimantan kali ini teman-teman itu udah pulau Kalimantan cuman masih Kalimantan Selatan ya oke selamat menikmati sekarang jam 17.53 teman-teman kita menikmati sunset tapi enggak keluar sunsetnya ya dan di sini lihat banyak orang-orang yang santai juga menikmati sore hari sambil makan teman-teman kita belum ambil makan kita ambil nanti aja ya tuh kalau udah masuk perailan Kalimantan identik dengan batubara itu ada kapal yang bawa batubara teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati